Baru-baru ini, aktor Rizky Bilar kembali muncul di hadapan publik. Dalam kesempatan itu, ia pun membeberkan klarifikasi terkait kasus dukaan KDRT yang pernah menceratnya. Hal itu diungkapkan Rizky Bilar saat dirinya menjadi bintang tamu di kanal Youtube Curhat Bank Deni Sumargo. Dalam video yang tayang pada Kamis 9 Maret 2023 itu, Rizky Bilar mengatakan bahwa banyak tudingan yang tidak benar dialamatkan kepadanya. Salah satunya terkait pernyataan yang menyebut jika dirinya membanting sang istri Lesti Kejora. Diakui oleh Bilar, pada saat itu dirinya dan Lesti sedang berdiskusi. Rizky Bilar ingin keputusan lebih lanjut dari Lesti Kejora terkait piduk rumah tangganya. Namun pada saat itu, pelatun lagu sekali sumur hidup tersebut terus menyurutkan Rizky Bilar. Sehingga Bilar pun menjadi emosi lataran Lesti berulang kali berteriak. Lataran tak menemui titik terang, Rizky Bilar memilih untuk merenung sejenak di kamar mandi. Namun Lesti masih terus-terusan mendesaknya hingga emosi Bilar pun meluang. Terpancing emosi, Rizky Bilar akhirnya menalang Lesti Kejora begitu saja dalam keadaan yang sedang meledak-ledak. Kemudian Bilar menjelaskan insiden yang terjadi selesai dirinya menalang sang istri pada Denny Sumarco. Rupanya, Lesti Bak tak terima ditalak oleh Rizky Bilar. Geruannya pun saling mendorong hingga akhirnya Lesti jatuh dan bahunya cedera. Dari situlah muncul tudingan yang menyebut bahwa Rizky Bilar mempating tubuh Lesti Kejora. Padahal faktanya, Rizky Bilar tak sengaja merapis tubuh istrinya itu. Dari situlah muncul. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!